Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mang Andre Apa kabarnya semuanya Teman-teman Semoga kabarnya sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya Amin Bagaimana puasa teman-teman semuanya Apakah tuntas sampai hadir Sampai kita puasa Semoga tidak ada yang bolong-bolong ya teman-teman Nah dari channel Mang Andre Mengucapkan selamat menaikan ibadah Puasa ya teman-teman Oke Untuk video kali ini Saya akan membahas sedikit tentang Manfaat ulat hongkong Bagi rencana teman-teman Ini saya juga cari dari sumber-sumber terpercaya Ternyata ada ya Yang membahas tentang manfaat Ulat hongkong bagi ikan channel Nah manfaatnya seperti apa teman-teman Sebelum lanjut ke topiknya Atau lanjut ke Pembahasannya Jangan lupa di like Dan subscribe ya teman-teman Karena Satu subscribe Dari teman-teman Sangat bermanfaat Sangat berguna Untuk channel ini Supaya tetap semangat Membuat konten-konten menarik Edukasi Sosialisasi Dan pembelajarannya Oke Kita langsung saja bahas Manfaat ulat hongkong bagi ikan channel Oke teman-teman Sebelum ke topiknya Manfaat ulat hongkong bagi ikan channel Kita bahas dulu ya Tentang Ada kandungan apa saja sih Yang di Dalam ulat hongkong ini Kenapa banyak sekali Keeper-keeper menggunakan ulat hongkong ini Untuk pakan Ikan channel Nah jadi Setelah saya baca-baca Di Sekian banyak Sumber Ternyata Ulat hongkong ini Terdapat banyak sekali Kandungan ya teman-teman Salah satunya adalah Ada protein kasar Nutrisi maksudnya Terus ada Kadar lemak kasar juga Dan Kadar abu teman-teman Nah itu adalah Kandungan yang ada di dalam Ulat hongkong Nah Ulat hongkong ini Sekarang Mungkin banyak ya Yang jual teman-teman Di mana-mana Tentunya Biasa yang kita Dapat itu Adanya di toko-toko burung Yang jual Pakan-pakan burung Itu biasanya ada Ulat hongkong disitu Ulat jerman Terus jangklik Biasanya ada disitu Nah jadi manfaat Untuk ikan cana Salah satunya Yaitu Untuk Menambah daya Tahan tubuh ya Jadi Untuk Memperkuat Pertahanan tubuh Bagi ikan cana Jadi Meskipun kita Melihara dari pipi Itu sangat Bagus sekali Untuk Ikan cana Dengan pakan Betongong ya teman-teman Supaya Staminanya Tetap terjaga ya Teman-teman Jadi Tidak mudah Stresh Dan tetap Kuat ya Itu dia Nah untuk Manfaat yang kedua Nah ini Biasanya yang banyak Sekali Keper-keper Cara Untuk Melatih Mental Ikan cana Teman-teman Nah jadi Manfaat yang kedua Itu Adalah untuk Melatih Mental cana Supaya Cepat Galak Nah seperti Saya contohkan Di video ini Nah ini Saya Masih makannya Dengan Betongong Itu Dimainkan dulu Jadi Jangan langsung Kita Masukkan Kedalam Aquariumnya Jadi kita Seperti ini Mainkan dulu Ini contoh Kalau Tangan pakai tangan Seperti ini Kita ajak Main dulu Berinteraksi Ke kiri Ke kanan Nah ketika Kita sering Melakukan Seperti ini Otomatis Ikan cana ini Akan melatih Mental Sangat bagus Jadi Ikan cana ini Tidak akan Malu lagi Pada kita Seperti itu Untuk Pemberian Pakannya Jadwalnya Saya biasa Masih makan itu Sehari Satu kali Teman-teman Itu pun Porsinya Harus sesuai Jadi Misalkan Contoh Untuk ukuran 5 cm Ini Saya biasa Kasih Makannya Hanya Satu Ekor Kulat Tongkong Supaya Tetap Menjaga Kestabilan Badannya Supaya Tidak gemuk Karena Kalau Gemuk Mungkin Jarang Peminatnya Untuk Ikan Cana Seperti itu Teman-teman Nah Untuk Manfaat Yang Ketiga Selain Menambah Daya Tahan Tubuh Dan Melatih Mental Ikan Cana Yang ketiga Yaitu Manfaatnya Untuk Apa ya Mempercepat Pertumbuhan Teman-teman Jadi Kalau Kita Sering Menggunakan Pakan Rutan Ini Ikan Cananya Itu Biasanya Cepat Besar Nah Untuk Contoh Disini Yang Saya Sudah Lakukan Yaitu Dengan Ikan Cana Pucra Yang Sebelumnya Sudah Update Videonya Teman-teman Nah Itu Saya Puluh Tongkong Dan Memang Benar Sekali Cepat Sekali Untuk Besarnya Dari Penihara Baby Sampai Ukuran 15 Itu Tidak Akan Terasa Cepat Sekali Besarnya Nah Itu Manfaatnya Manfaat Dari Pakan Ule Tongkong Nah Mungkin Itu Yang Saya Tahu Untuk Pakan Apa Untuk Manfaat Ule Tongkong Bagi Ikan Cana Oh Ya Ada Satu Lagi Jadi Ada Lagi Manfaat Ule Tongkong Untuk Ikan Cana Tuh Mungkin Yang Terakhir Ini Adalah Untuk Mempercantik Kulit Teman Itu Kata Sumbernya Seperti Itu Mungkin Artian Dari Kulit Disini Kalau Untuk Ikan Cana Bisa Jadi Ke Motif Ya Motif Atau Bisa Jadi Ke Warna Ya Kalau Untuk Motif Mungkin Bisa Lebih Tebal Motif Lebih Cerah Terus Warna Bisa Lebih Cerah Bisa Kayak Ke Ikan Cana Yellow Centarum Mungkin Lebih Cerah Warnanya Kuningnya Itu Lebih Mencolok Nah Jadi Kesimpulannya Manfaat Ule Tongkong Bagi Ikan Cana Itu Ada Empat Yang Pertama Untuk Pertahanan Daya Tubuh Supaya Kuat Tidak Mudah Stress Yang Kedua Yaitu Melatih Mental Jadi Nanti Ikan Cananya Itu Bagus Sekali Mental Akan Barbar Yang Ketiga Mempercepat Pertumbuhan Jadi Untuk Ukurannya Lebih Cepat Besar Ya Teman Nah Mempat Yang Terakhir Yaitu Untuk Mempercantik Warna Atau Motif Ya Teman Teman Nah Jadi Manfaatnya Itu Ada Empat Yang Tadi Saya Sebutkan Ya Teman Oke Jadi Cukup Sekian Ya Video Kali Ini Tentang Membahas Manfaat Ulet Hongkong Untuk Ikan Cana Ya Teman Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Yang ượ Hai Yang That Lord Men Ini As Terima kasih telah menonton!